Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ratusan sopir truk angkutan logistik berunjuk rasa menolak pemberlakuan normalisasi over dimension overload atau zero odol. Dalam aksinya para sopir memarkir kendaraannya di sepanjang akses pelabuhan Ketapang. Alhasil lalu lintas pelabuhan menjadi tersendat. Aksi kali ini dilakukan karena menganggap Dinas Perhubungan Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Koorsat Tal Ketapang tidak memenuhi janji mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan zero odol di zero odol ini ke pemerintah pusat. Menurut para sopir truk dengan adanya kebijakan ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengakut barang tidak bisa melakukan uji kir. Dalam aksinya para pengunjuk rasa sengaja melakukan blokade pelabuhan agar tuntutan mereka didengar oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan. Dekan WT di provinsi dengan apa namanya Dinas Perhubungan terkaitkan semuanya sebenarnya kita saman. Kita semua ingin memberikan pelindungan lah kepada kepentingan masyarakat. Keselamatan pengguna jalan 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 yang akan kita pelatikan, keinginan dari profesi sopir kita juga harus kita dengar.